Intro El Habib Yusuf Kasa adalah penyebar agama Islam terkua imatulis sebelum ada agama Islam Sehingga agak aneh kalau sudah puluhan mungkin ratusan tahun dikenalnya sebagai Sayyid Yusuf dan menjadi Habib Yusuf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua, salam persaudaraan dari kami Alas Bilang Channel Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Kembali saya menyapa anda Dan saya akan merespon pertanyaan dan pernyataan dari sejumlah sahabat komentator di kolom komentar Tentang adanya makam seorang tokoh di belahan timur pulau Madura bahkan masih nyebrang Yang katanya dihabibkan Makam tersebut adalah makam Sayyid Yusuf Yang berada di daerah Telangu, Pulau Kuterang Ya anak pulau Madura Karena kita harus menyebrang ke arah sana itu Masuk Kabupaten Sumedep Dan untuk mencapai pulau ini, seperti yang saya katakan tadi, kita harus nyebrang Dan saya Alhamdulillah beberapa tahun lalu sudah ke sana ya Setelah berapa puluh tahun sebelumnya ketika masih di pesantren, saya ke sana Dan tahun 2021, tepatnya 18 Desember, saya terakhir ke sana Saya ingat betul karena setelah dari Semenep, saya ke rumah sahabat seorang Kiai Lalu ke Bekasi, terus besoknya itu saya langsung ke acara Muqtamarnahtatul Ulama di Lampung Nah Saudara-saudara aku sekalian Jadi penghabiban itu ada pada nama atau pengganti kata Sayyid Yang sebelumnya sudah saya sangat kenal ya Karena pemakaman ini sangat terkenal Di samping memang unik daerahnya Juga nama Sayyid Yusuf ini sangat dikenal Maka ketika saya ke sana, ada papan yang menunjukkan itu Habib Yusuf Nah, sempat bertanya-tanya kok namanya Habib gitu Terus ketika saya wawancara Sang Yuru Bungci ini ya ini Pak Muqtamillah juga menyebut kata Habib Tapi pada saat itu saya tidak persoalkan Biarkan saja yang saya minta keterangan dari beliau Bagaimana sejarahnya Sayyid Yusuf ini Sekilas kita simak ya hasil wawancara saya Yang sebenarnya sudah ditayangkan di kanal ini Pada tahun 2021 yang lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dari Sayyidina Hassan Dan Habib Yusuf Kasa adalah penyebar agama Islam Tertua Imatullah sebelum ada agama Islam Tahun sepernama Konegasa Epangkiyaki Konkofuren Pesarenkasa adalah Sultan Abdul Rahman Raja Sumenap Pada tahun 1791 Masehi Dengan lantaran Nur Jahaya yang sangat terang Menderaikan Artinya beliau ditemukan Sudah makamnya Sultan Abdul Rahman Bangun pendokongnya Habib Yusuf Tapi Habib Yusuf ini Tidak mau dikasih pendokong atau jongkop Dengan sendirinya Kesarian atau makam Habib Yusuf Geser ke sebelah kanan Kurang lebih 3 meter Tidak boleh Pohon atau kapungkaan Si Anangin kesarian Habib Yusuf Mungkin sejarah singkatkan Kesarian Habib Yusuf Jadi jelas ya Saudara-saudaraku sekalian Jadi penghabiban Artinya mengganti kata saya Dengan kata Habib Pada Sayyid Yusuf Telangu Sumenap ini Bukan hanya pada Papa nama Melainkan juga penjelasan Dari Sang Juri Kunci Yakni Pak Mokta Simbillah Selesai wawancara Saya tanya Pak Kok setahu saya dari dulu Entah 10 tahun yang lalu Saya pernah ziarah kesini Itu namanya Sayyid Yusuf Ini kok jadi Habib Yusuf Gimana judulnya Pak Beliau hanya mengatakan bahwa Ya Sayyid sama Habib Sama-sama sajalah Intinya turunan dari Kanjim Nabi Saya tidak memperpanjang cerita ya Pada saat itu Saya hanya menyimak Karena juga buru-buru Seperti yang saya katakan tadi Masih ada jadwal Mau ke Lampung Padahal saya posisi Berapa hari itu Ada di Semeneb Belahan timur Pulau Madura Nah saudara-saudaraku sekalian Apakah Di balik Penggantian Kata Sayyid Menjadi Habib ini Ada rencana Terselubung Di baliknya Yakni Menjadi Pintu pertama Atau batu Lompatan Menuju Penghabiban Yang sesungguhnya Artinya Sayyid Yusuf ini Akan diklaim Sebagai balui Wallahu'alam Tapi kalau Sebagai balui Bagaimana Dia dikatakan Sebagai hasani Balui ini Kan mengklaim diri Dari Sayyid Yusuf ya Wallahu'alam Saya tidak jauh Kesana Pada saat itu Mungkin Di antara anda Yang berada Di daerah Telangus Menep dan sekitarnya Bisa memberikan informasi Tambahan kepada kami Terkait hal ini Nah melalui video ini Saya hanya ingin Menyampaikan bahwa Ketika Kata-kata Atau kalimat Sudah menjadi istilah Ada kalanya Atau secara umum Bisa memiliki Makna tersendiri Memiliki makna khusus Satu misal ya Kata Sayyid dan Syarif ini Secara kebahasaan Secara lurotan Secara etimologi Kata Sayyid ini Artinya kan Tuhan Siapapun boleh Memanggil Sayyid Kepada Orang yang Kita tuankan Yang kita hormati Satu misal Umpamanya Yang sangat umum Mungkin Anda juga Sudah menyaksikan Ketika Puncak Piala Dunia Yang di Qatar Karena pakai bahasa Arab MC nya Maka ketua FIFA juga Dipanggil As-Sayyid Itu secara Kebahasaan Tetapi Secara peristilahan Yang kita kenal Dalam dunia pesantaran Dan dunia Islam Kata Sayyid Adalah Gelar Bagi keturunan Sayyidina Adin Dari jalur Sayyidina Husin Sementara Dari jalur Sayyidina Hasan Itu dipanggilnya Syarif Dan Bukan hanya Dalam dunia pesantren Belanda saja Itu mencatatnya Tapi dari hasil wawancara Ini buku Eloisi Van Denbeck Yang seringkali Saya sampaikan kepada Anda Pada halaman 22 Disini Denbeck Mengurai Tentang Empat golongan Imigran Dari Hadramaut Yaman Pada tahun 1800an itu Kolompok pertama ini Dari golongan Sayyid Siapa Sayyid Menurut Hasil wawancaranya Sayyid ini Adalah Kuturunan Nabi Melalui Jalur Sayyidina Husin Sementara Jalur Dari Setiina Hasan Disebut Syarif Nah Apa kaitannya Dengan Habib Disini dijelaskan Dari hasil wawancaranya Itu Bahwa Sayyid Sayyid Alawin Pada saat itu Disebut Alawin Yang sekarang Kita lebih Mengenalnya Dengan istilah Ba'alui Atau Bani Alui Itu Panggilannya Habib Tetapi Predikatnya Dia sebagai Sayyid Kurang lebih Seperti itu Kenapa Karena mereka Kan mengklaim diri Sebagai turunan Nabi Melalui Jalur Sinti Nahusin Maka mereka Sayyid Panggilannya Habib Gelarnya Habib Tapi perempuannya Bisa menjadi Sarifah Bisa menjadi Ababah Disini ditulis Begitu Jadi memang agak Ranju Tapi setidaknya Ada informasi Yang ditulis oleh Eksternal Artinya Orang di luar Bu'alui Londo Bisan Pada tahun 1885 Bahwa Ada pengakuan Dari mereka Dirinya Adalah Terah Kanjeng Nabi Melalui Jalur Sinti Nahusin Panggilannya Adalah Predikatnya Adalah Sayyid Sementara Gelarnya Adalah Habib Nah Maka dari sini Kemudian Di antara kita Termasuk saya Juga Pernah mengalami Kerancuan Akan gelar ini Mungkin Saja Maka Mungkin Saja Apa yang disampaikan Oleh Makmut Asim Billah Itu Karena Kerancuan Kata Sayyid Dan Habib Ini Yang Dikatakan Sebagai Sama-sama Turunan Nabi Sehingga Pak Juru Kunci Pun Mengiyakan Dan Menyampaikan Walaupun Ya agak Aneh Kalau Sudah Puluhan Mungkin Ratusan Tahun Dikenalnya Sebagai Sayyid Yusuf Lalu Jadi Habib Yusuf Memang Perlu Ya Dipertanyakan Tetapi Kami Atau Saya Pada Mempun Informasi Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Juru Kunci Yaitu Pak Muta Simbillah Nah Saudara-saudaraku Sekalian Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Anda Bahwa Aslinya Yang Saya Tahu Dan Yang Umum Diketahui Bukan Habib Yusuf Tapi Sayyid Yusuf Maka Dengan Demikian Agar Tidak Terjadi Kerancuan Terlepas Ada Orang Dibalik Ini Yang Mendalangi Atau Tidak Memang Sebaiknya Dikembalikan Kepada Kelar Aslinya Yakni Sayyid Yusuf Semoga Video ini Bisa Ditonton Oleh Pak Muta Simbillah Atau Juga Mungkin Pengurus Makam Di Telanguh Sana Dan Kemudian Dikembalikan Kepada Aslinya Dan Mohon Maaf Jika Ada Kekeluruan Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Menjadi Informasi Tambahan Dan Bermanfaat Walaupun Hanya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh